Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Wirid atau zikir merupakan salah satu cara dari seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Perintah untuk memperbanyak zikir ada banyak baik dari Al-Quran maupun Hadis Kali ini kita akan menyampaikan tujuh wirid istimewa yang hendaknya diketahui Utamanya terkait tempat dan sebab dianjurkannya untuk membacanya yang berasal dari Al-Faqih Abu La'id Surahimahullah Ta'ala Menurutnya, orang yang menghapalkan tujuh kalimat wirid tersebut akan mendapatkan kebanyak kebaikan Al-Faqih Abu La'id Surahimahullah Ta'ala berkata Barang siapa yang menghapal tujuh kalimat Maka dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan para malaikat Allah akan mengampuni dosanya Meskipun sebanyak buih di lautan dan dia akan menemukan manisnya ketaatan Serta hidup dan matinya akan dalam kebaikan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Naso'ihul Ibad, halaman 33 Berikut ini adalah tujuh kalimat wirid yang dimaksud dalam keterangan tersebut Pertama adalah Basmalah Hendaknya seseorang ketika akan mengawali sesuatu Khususnya suatu kebaikan dilakukan dengan membaca Basmalah Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Artinya Rasulullah SAW bersabda Tiap urusan penting yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka akan terputus dari rahmat Allah Kedua adalah Hamdallah Orang yang telah menyelesaikan suatu aktivitas Hendaknya mengucapkan Alhamdulillah Di keterangan lain disebutkan bahwa disunahkan membaca Alhamdulillah dalam 11 kondisi Ketiga adalah Istighfar Hendaknya orang mengucapkan Istighfar Astagfirullah saat lisannya mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya Kenapa demikian? Harapannya adalah supaya kita mendapatkan ampunan atas ucapan kita tersebut Salah satu dalil yang sering digunakan untuk melakukan Istighfar adalah Al-Quran Surat Nuh ayat 10 Bismillahirrahmanirrahim Fakultus taghfiru robbakum indahukana ghafaro sodakullahu al-adhim Artinya Lalu aku Nabi Nuh berkata kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu sesungguhnya dia maha pengampun Selain itu Membaca Istighfar juga bisa menghindari dari balak Sesuai firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 Bismillahirrahmanirrahim Wa makanallaha mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Artinya Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan Seseorang yang menginginkan sesuatu hendaknya mengucapkan insyaallah Mengucapkan kata insyaallah sesungguhnya bersumber dari perintah Al-Quran Secara literal ia berarti jika Allah menghendaki Al-Quran juga menjelaskan dalam Surah Al-Kahfi ayat 23 dan ayat 24 Yang artinya Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu Aku pasti melakukan hal itu besok Kecuali dengan mengatakan insyaallah Kelima adalah bacaan Haukola Atau Hendaknya orang mengucap Saat menghadapi perkara yang makruh atau dibenci Menurut Syekh Nawawi Haukola merupakan lafal yang baik dibaca ketika seseorang tengah dirundung kesulitan dan kebuntuan Diriwayatkan di dalam hadis Bahwa bila keberimbangan hingga di hati seseorang Lalu ia membacalah Haukola walakwa ta'ila billahi la'alil adim sebanyak 300 kali Niscaya Allah membukakan jalan keluar baginya Maksudnya Allah mengurangi beban kesulitannya Hal ini disebutkan oleh guru kami Syekh Yusuf dalam kitab hashi syahmi'arajnya Nawawi al-Bantani kasyafatus saja Keenam adalah bacaan Tarji Saat ditimpa musibah Hendaknya seseorang mengucapkan Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Seseorang selalu membaca kalimat La'ilaha illallah muhammadur rasulullah tiap harinya Hal ini dikarenakan kalimat tersebut merupakan kalimat yang amat baik Dan dikatakan merupakan kunci surga Artinya dari Mu'ad bin Jabal Ia berkata Rasulullah SAW berkata Siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal Kalimat La'ilaha illallah Maka ia masuk surga Sahabat yang beriman Demikian Tujuh kalimat wirid istimewa Semoga kita dapat mengamalkannya Sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Sumpah Merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan dan media Agar agumen menjadi lebih terpercaya Namun apabila sumpah yang terlontar dari manusia yang agung Dan pilihan Allah Tentunya bukan dalam rangka penguatan terhadap argumennya Melainkan Untuk mengajarkan pada umatnya Agar selalu berhati-hati dalam berbuat dan berucap Suatu ketika Rasulullah SAW Pernah mengucapkan tiga sumpah di depan para sahabatnya Ketiga sumpah ini diketahui sangat dibenci oleh setan Karena sumpah ini beri sinasihat kepada para sahabat kala itu Dan umat muslimin pada umumnya hingga saat ini Ada pun tiga sumpah Rasulullah Tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Yang didapatkan dari Abu Kansyah Al-Anmari Bahwa sana ia berkata Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Ada tiga perkara yang aku bersumpah atas ketiganya Yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah Maka bersedekahlah Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang zolim kepada dirinya Melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya Untuk meminta-minta kepada manusia Melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju ke fakiran Hadis Riwayat Ahmad Sumpah Rasulullah SAW yang pertama adalah tidak berkurangnya harta karena sedekah Segala amalan soleh berupa sedekah, infak, dan zakat Yang dilakukan di jalan Allah Tidak akan membuat kekayaan dan kepemilikan harta seseorang berkurang Dengan bersedekah Rizki yang didapatkan akan bertambah berkali lifat Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menyarankan umatnya untuk selalu bersedekah dalam bentuk apapun Karena sesungguhnya bersedekah adalah salah satu jalan diantara berupa jalan dakwah Dalam hal ini Allah SWT tidak akan menyianyikan pengorbanan seseorang dalam bersedekah Walaupun secuil apapun Maka tetaplah Allah SWT akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar Dua, bersabar dan memaafkan akan diganjar dengan kemuliaan Di antara hikmah adanya orang yang zolim adalah anjuran bagi kita untuk berlaku sabar dan tidak meladeni kezolimannya tersebut Sumpah Rasulullah SAW ini secara tidak langsung akan menjadi penawar bagi orang-orang yang teraniyaya Bahkan bukan hanya sekedar penawar Namun kemuliaan yang tinggi di sisi Allah SWT yang ditawarkan Maka percayalah bahwa Allah SWT tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar dari penganyayaan terhadap dirinya Melainkan ganjaran besar yang menanti Bahkan Allah SWT memuliakan orang yang bersabar ketika menerima sesuatu kezoliman dengan membuat doanya makbul ketika ia berdoa Tiga, meminta-minta merupakan pintu kepakiran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rejeki dengan cara yang terhormat dan mencela budaya meminta-minta Oleh sebab itu, Islam memandang mulia orang-orang yang berusaha mencari rejeki secara halal Sebaliknya, jika mendapatkan harta dari hasil usaha mengemis bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan Sahabat yang beriman Demikianlah ketiga sumpah Rasulullah bagi seluruh umatnya yang sangat dibenci oleh setan Hal tersebut dikarenakan sumpah tersebut menyuruh pada kebaikan Semoga pembahasan ini bermanfaat Serta dapat menambah wawasan tersendiri bagi kita semua Amin Allahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh